Setelah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai gubernur Kalimantan Barat, beberapa waktu lalu, Sutarmiji mulai fokus menjalankan tugasnya untuk memimpin pemerintahan. Di tengah fokus utama, masyarakat bertanya-tanya tentang arah dukungannya pada pemilihan Presiden tahun 2019 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Sutarmiji menyatakan sebagai gubernur dirinya mengambil sikap netral. Namun, Sutarmiji menyatakan arah dukungan nanti akan sesuai dengan arahan dari partai yang mengusungnya maju sebagai gubernur pada pilkada 2018 yang lalu. Gubernur itu harus netral. Dia tidak boleh jadi ketua tim sukses. Aturan kan? Kan itu, kalau nggak salah ya? Saya ikuti aturan. Masalah pilihan, masalah apa, masalah model, dukungan pada siapa itu. Tapi saya juga menghormati. Partai pengusung saya. Saya menghormati partai pengusung saya. Sehingga ketika pilihan mereka pada siapa pun, saya harus bisa menempatkan diri untuk tidak berseberangan dengan mereka. Tapi juga saya tidak ingin melanggar aturan dalam hal ini. Kalau memang kepala daerah tidak boleh tampil langsung, saya juga akan melakukan seperti itu. Sudah lah, kita buat damai lah. Dalam pencalonannya sebagai gubernur, Sutarmiji didampingi oleh mantan Bupati Kabupaten Pempawah yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kalbar, Rian Orsan. Selain Partai Golkar, Sutarmiji diusung oleh sejumlah partai politik lain, yaitu PKB, Nasdam, Hanura, P3, dan PKS. Iksan Ginajar, Kompas TV Pontianak.